Pada Jumat, 20 Oktober 2023 berlangsung aksi penyampaian aspirasi dari elemen mahasiswa yang berlangsung di sekitaran patung kuda, kawasan Monas. Salah satu isu yang mereka bawa adalah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam demo tersebut sempat terjadi kericuhan. Ada pun dua pendemo diamankan karena menerobos kawat berduri. Sebelumnya pendemo juga membakar ban dan merobohkan beton barier. Ada juga pendemo yang melempar botol ke arah polisi. Akibat kericuhan tersebut, 13 pendemo diamankan oleh aparat keamanan. Tiga di antaranya telah dibebaskan. Pembebasan ketiganya pasca tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP Deputi IV, Yohannes Joko menemui perwakilan mahasiswa. Melalui pengeras suara, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susantio Purnomo Condro menghimbau para pendemo untuk tetap tertib menyalurkan aspirasi. Untuk pihak aparat dan mahasiswa jangan sampai terprovokasi. Terima kasih.